Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang akarisida Kemarin-kemarin saya sudah menjelaskan ada insektisida, ada herbisida, ada fungisida Nah, kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan akarisida Jadi akarisida ini tergolong juga golongan dari pesticida ya Jadi kan kalau pesticida itu dibagi-bagi ada beberapa jenisnya Ada insektisida, ada herbisida, ada fungisida, terus ada nematisida, ada bakterisida, terus ada rodentisida, terus ada akarisida Nah, ini akarisida yang saya akan jelaskan Terus akarisida yang saya akan jelaskan ini mempunyai merek dagang Samit 135 EC atau Emolvisaben Konsentrat Nah, Samit 135 EC mempunyai bahan aktif Piri Daben 135 GL atau gram per liter Jadi merek dagangnya Samit, bahan aktifnya Piri Daben Nah, mungkin ada beberapa petani yang bertanya Kok Samit bisa dikategorikan sebagai akarisida? Nah, jadi gini, ada juga petani yang menanyakan akarisida itu fungsinya untuk mengendalikan hama apa? Nah, jadi akarisida ini untuk mengendalikan hama tungau Nah, tungau itu kalau sepengetahuan saya itu tidak bisa dilihat secara langsung ya Karena tungau itu sangat kecil sekali bentuknya Nah, tungau itu bisa dilihat dengan menggunakan alat Yaitu alat mikrosop ya, kalau tidak salah Nah, tungau itu sering menyerang tanaman seperti tanaman cabai, tomat, semangka, terong, terusan, melon Tapi yang sering menyerang itu ke tanaman cabai tungau itu Nah, jadi ada perbedaannya Kalau cabai yang terserang trip, kutu kebul, dan tungau itu berbeda efeknya Kalau cabai yang terserang trip, dan kutu kebul, itu dia pasti daunnya menggulung ke atas Atau keritingnya itu ke atas menggulungnya ya Tapi, kalau kena tungau, dia pasti menggulungnya daunnya ke bawah Nah, itu perbedaannya Saya ulangi lagi Jadi, kalau di tanaman cabai, terserang hama trip, atau kutu kebul, itu menggulungnya ke atas Tapi kalau terserang tungau, itu menggulungnya ke bawah Nah, untuk pengendaliannya itu berbeda Kalau trip dan kutu kebul, kita menggunakan insektisida Seperti bahan aktif abamectin, imidacropid Nah, kalau menggulung ke bawah, itu kena tungau Kita kendalikan dengan akarisida Bahan aktifnya pyridaben, seperti itu ya Nah, jadi, akarisida ini mereknya juga ada beberapa merek ya Yang sudah dipasarkan di toko, bukan hanya samit Di antaranya, ada metisun, ada samit, ada ropras, ada mitras ya, kalau nggak salah Terus ada omit Nah, itu pun bahan aktifnya juga berbeda-beda Yang jelas, kalau tanaman kita terserang tungau Lebih baik kita gunakan akarisida ya Bukan insektisida Walaupun ada beberapa jenis insektisida Yang bisa mengendalikan tungau juga Contohnya mereknya ada Demolis, itu juga termasuk bisa mengendalikan tungau Tapi speknya kurang efektif ya Karena dia bukan spek khusus untuk mengendalikan tungau Kalau abamectin itu, kalau demolis Dia lebih condong ke trip dan kutu kebul Nah, namun Kalau tung, apa Samit, itu lebih efektif Atau lebih condong ke tungaunya saja Seperti itu Nah, jadi Kalau tanaman kita terserang tungau Maka kita gunakan akarisida Bukan insektisida Itu menurut saya Sepengalaman saya Dan sepengetahuan saya Nah, biasanya Saya dalam menggunakan Insektisida Untuk mengendalikan trip tungau dan kutu kebul Saya mencampur atau mengemik ya Dimik atau dicampur Biasanya saya Campurkan Tiga bahan aktif Ada imidaclopit Ada abamectin Ada viridaben Nah, saya campur jadi satu Lalu saya semprotkan ke tanaman Untuk mengendalikan Ama, kutu kebul Trip dan tungau Seperti itu Terus, kalau misalkan Hanya menggunakan Akarisida saja Itu gimana? Ya, itu juga boleh Tidak apa-apa Nah, terus mungkin ada pertanyaan Kalau ditambahkan fungisida Bisa tidak? Tentunya juga bisa Soalnya saya juga sering menggunakan Akarisida ini Ditambahkan dengan fungisida Nah, mungkin ada pertanyaan lagi Kalau ditambahkan dengan pupuk cair Atau pupuk padat Semisal kayak MKP Maupun pupuk cairnya ada Hormon jimi hantu Nah, itu bisa apa enggak? Tentunya bisa juga Namun, lebih efektif Tidak dicampurkan dengan pupuk Ya, kalau menurut saya Kalau dalam pengobatan Atau sudah terserang parah Saya sarankan Kalau bisa Jangan dicampur pupuk Kita khusus Mengendalikan tungaunya saja Lalu ada selang tiga hari Atau dua hari ke depan Baru kita semprotkan Pupuk cair Untuk Apa ya Memicu pertumbuhan Tanaman kembali Atau menyehatkan Jaringan tanaman Yang sudah rusak oleh Hama tungau Seperti itu Nah, untuk dosisnya Dalam tanki ukuran 16 liter Kita bisa menggunakan Samit 10-15 mili Per tanki 16 liter Nah, kenapa kok Saya mengatakan 10-15 Jadi, kalau di fase pertumbuhan Atau fase vegetatif Kita gunakan dosis rendah dulu Kita gunakan 10 mili dahulu Nah, kalau sudah Di fase generatif Atau Hama ini Sudah mulai menyerang Di ambang batas Maka kita bisa gunakan 15 mili Seperti itu Nah, mungkin cukup Video kali ini Apabila ada kawan-kawan Yang kurang jelas Dengan video singkat ini Silahkan tanyakan Di kolom komentar Apabila video ini Permanfaat Silahkan di-like Dan di-subscribe Kenalnya Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih